Mimpi Sang Genius Rob Lucie inilah akhirnya terungkap fakta bahwa kedatangan agen Cyperpol ke Egghead Island dalam rangka menjalankan tugas negara ternyata bukan kali pertama. Dalam dua bulan terakhir, sudah pernah dikirimkan pasukan dari komisi CP5, CP7, dan CPH untuk mengurus Vegapunk, namun tidak satu pun dari kapal mereka yang kembali. Secara tidak langsung, Rob Lucie menuduh Vegapunk telah menghabisi mereka semua. Namun karena mewakili sifat santunnya Vegapunk, Pitagoras masih terus berkelit dengan mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak tahu akan hal itu. Beda lagi dengan Vegapunk Lilith. Mungkin karena mewakili sifat jahiliahnya Vegapunk, Lilith justru dengan begitu emosi langsung memaki Rob Lucie dan menyuruhnya untuk segera mendarat dan membuktikannya sendiri. Jika dilihat dari bagaimana Lilith bereaksi, sepertinya memang bukan Vegapunk yang menenggelamkan kapal-kapal Cyperpol itu tadi. Tapi kita semua tentu tahu, ada satu robot ciptaannya Vegapunk yang punya hobi memakan kapal-kapal yang lewat tanpa disuruh, yaitu Mecha Shark. Sehingga tidak seharusnya semua kesalahan dilemparkan kepada Vegapunk. Meskipun pada saat kejadian, semua Vegapunk mungkin sedang nobar menyaksikan kejadian tersebut melalui CCTV sambil minum kopi dan makan popcorn. Nah, karena yakin tidak akan diizinkan berlabuh, Rob Lucie kemudian mengambil jalan pintas dengan meminta S.Beard menggunakan kemampuannya untuk melempar semua agen Cyperpol mendarat di pulau meninggalkan kapal mereka. Siapa sangka, ternyata S.Beard juga memiliki kemampuan buah iblis Nikyu Nikunomi. Padahal Bartolomeu Kuma yang asli masih hidup dan masih memiliki kemampuan yang sama. Terbukti pada saat yang bersamaan, Bartolomeu Kuma menggunakan kemampuannya itu untuk pergi meninggalkan Kamabaka Quindom menuju ke entah kemana. Dua yang jadi pertanyaan saya setelah melihat kejadian ini adalah, Jika Serapim Buah Hengkok juga memiliki kemampuan Mero-Mero Nomi, kenapa dia tidak menggunakannya saat menyerang Amazon Lily? Firasat saya sih, Serapim Buah Hengkok mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Karena Buah Hengkok yang jadi role modelnya tidak banyak menghabiskan waktu bersama dengan Vegapunk seperti Bartolomeu Kuma. Jadi Vegapunk tidak punya kesempatan untuk meneliti tubuh Buah Hengkok luar dan dalam, seperti yang bisa dia lakukan kepada tubuh Bartolomeu Kuma. Lagian jika Buah Hengkok sering bersama dengan Vegapunk, mungkin bukan Esnake yang akan tercipta, tapi Vegapunk Junior. Jika itu masalahnya, maka mungkin alasan kenapa Serapim Jinbe bisa memiliki kemampuan buah iblisnya Senor Ping adalah karena salah satu anggota keluarga Don Quixote itu sempat dijadikan sebagai objek penelitiannya Vegapunk setelah atau sebelum dia dijebloskan ke Impel Don. Atau malah Senor Ping tidak pernah dijebloskan ke Impel Don, tetapi dipenjara di salah satu fasilitas laboratoriumnya Vegapunk di Egghead Island. Entahlah. Namun yang pasti, dengan bisanya Esbir menggunakan kemampuan Nikyu-Nikyu-Nikyu-Nomi, dan di waktu yang sama Bartolomeu Kuma juga masih hidup, maka bisa disimpulkan bahwa Vegapunk bisa menduplikasi kekuatan buah iblis seorang DF user, entah itu jenis Logia, Zoan, maupun Paramesia, tanpa perlu membunuhnya. Sehingga metode yang dia gunakan bisa dipastikan berbeda dengan yang Kurohigi lakukan. Kemudian terkait kemana Bartolomeu Kuma yang asli pergi. Mungkin memang benar dia pergi ke Egghead Island, meskipun masih ada kemungkinan juga kalau dia mengirim dirinya sendiri pergi ke tempat yang lain. Kemarijua misalnya. Karena merasa statusnya masih sebagai budak yang belum habis kontrak, makanya Bartolomeu Kuma secara naluriah ingin kembali ke sana untuk menyelesaikan kontraknya. Atau, Bartolomeu Kuma bukan pergi ke Egghead Island ataupun ke Marijua, melainkan ke Lulusia Kingdom untuk menyelamatkan Sabu. Karena di waktu yang nyaris sama, sesuatu yang sangat buruk terjadi kepada salah satu rekan kesayangannya di pasukan revolusi. Siapa yang tahu? Tapi perlu diketahui juga bahwa kemampuan Nikyu-Nikyu Nomi bukanlah kemampuan teleportasi, melainkan kemampuan melempar cepat dengan aman sampai tujuan. Jadi berbeda dengan kemampuan buah iblisnya Van Ogre, yang bisa mengirim sesuatu ke suatu tempat dengan instan melalui jalur kuantum, kemampuannya Bartolomeu Kuma ini masih butuh waktu untuk sampai ke lokasi tujuan karena masih melalui jalur udara. Jika kalian masih ingat, Luffy butuh waktu terbang hingga kurang lebih tiga hari sebelum akhirnya sampai ke Amazon Lily setelah dilempar oleh Bartolomeu Kuma dari kepulauan Shabaudi. Dengan asumsi yang sama, jika Bartolomeu Kuma memang beneran melempar dirinya sendiri ke Egghead Island, mungkin dia baru akan sampai ke pulau tersebut beberapa hari kemudian. Mungkin dia baru akan sampai di sana setelah semuanya selesai, seperti kedatangan rombongan polisi dalam film-film India. Kecuali jika ternyata ada aturan lain dalam pengiriman yang bisa dilakukan oleh Nikyu-Nikyu Nomi. Misalnya, jika mengirim orang lain ke suatu tempat, harus menggunakan paket reguler, sehingga butuh waktu 2-3 hari. Tetapi kalau mengirim tubuhnya sendiri, bisa pakai one-day service, jadi bisa sampai ke tempat tujuan di hari yang sama. Who knows? Sementara itu di tempat lain di Egghead Island, Vegapang akhirnya menjelaskan alasan kenapa dia ingin kabur dari pulau bersama dengan kelompok topi jerami. Vegapang bercerita bahwa dirinya punya mimpi ingin menemukan satu sumber energi gratis bagi semua orang di seluruh dunia. Selama ini, dunia sering berperang karena berebut ladang minyak, meskipun tujuan aslinya itu sering ditutup-tutupi sebagai upaya penanganan terhadap negara teroris. Makanya, Vegapang ingin mengubah semua itu dengan menemukan sumber energi baru terbarukan. Menurut Vegapang, sumber energi itu ada di mana-mana. Hanya saja dunia masih belum bisa menemukan cara untuk memanfaatkannya. Namun siapa sangka, penelitiannya itu justru menuntun Vegapang sampai pada satu titik di mana sumber energi yang dia cari ternyata sama dengan sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan Megazord yang ada di samping mereka itu. Yang itu artinya, sumber energi yang Vegapang cari adalah sumber energi yang digunakan oleh kerajaan kuno. Dan semua orang yang tahu terlalu jauh tentang apapun dari kerajaan kuno, pasti akan dihabisi oleh pemerintah dunia. Makanya Vegapang meminta Luffy untuk membawanya kabur. Sejujurnya, Jinbei merasa ngeri-ngeri sedap membayangkan jika mereka membawa Vegapang kabur. Karena itu pasti akan membuat mereka menjadi buronan utama pemerintah dunia. Tapi Luffy tetaplah Luffy. Tanpa berpikir sampai sejauh itu, Luffy langsung setuju membawa Vegapang kabur. Hanya karena Vegapang memiliki bentuk kepala yang unik. And that's it. Vegapang pun segera pergi untuk berkemas mempersiapkan barang-barang yang akan dia bawa. Nah, ada dua hal yang ingin saya soroti dari kejadian ini. Pertama terkait sumber energi yang Vegapang cari. Saya menduga sumber energi yang Vegapang maksud adalah udara, atau salah satu unsur gas yang melimpah di udara seperti oksigen misalnya. Vegapang hanya belum mampu menciptakan alat yang bisa meng-convertnya menjadi panas atau api, sehingga bisa dipakai untuk menggerakkan mesin. Yang jadi pertanyaan sekarang, jika sumber energi yang Vegapang cari ternyata adalah oksigen, dan Megazord yang mangkrak di dekat mereka juga digerakkan menggunakan teknologi tersebut, kenapa si Megazord bisa sampai macet kehabisan energi saat menyerang Marijoa? Padahalkan oksigen ada di mana-mana. Mungkinkah masalahnya adalah ketinggian? Karena seperti yang kita tahu, makin tinggi suatu tempat, makin tipis juga kadar udara atau lebih tepatnya kadar oksigen di sekitarnya. Dan Marijoa ada di puncak red line yang konon tingginya 10.000 meter dari permukaan laut. Kedua, barang-barang yang ingin Vegapang bawa. Oke, kita tidak usah bicara tentang peralatan laboratorium yang besar dan berat dulu. Satu-satunya hal yang terpikirkan di benak saya ketika Vegapang bilang ingin packing-packing terlebih dahulu adalah bukan baju, bukan makanan, tetapi otaknya sendiri. Bagaimana caranya Vegapang akan membawa otaknya sendiri yang ukurannya kini sudah segede 1 RT, atau mungkin malahan satu keluraan yang dia simpan di laboratorium langitnya. Mungkinkah Vegapang juga punya teknologi yang mirip seperti teknologi kapsul corp? Jadi nanti Vegapang akan mengubah seluruh laboratoriumnya menjadi seukuran kapsul, lalu memasukkannya ke dalam koper khusus. Ataukah laboratorium langitnya itu bisa diterbangkan kemana saja, mengikuti kemana Vegapang pergi. Jadi, nanti jika Vegapang jadi kabur bersama kelompok topi jirami, Tosun Sani tidak akan pernah kepanasan lagi, karena di atasnya akan selalu ada laboratoriumnya Vegapang yang memayunginya. Kalau menurut saya sih, mungkin opsi yang kedua yang bakalan terjadi. Makanya Vegapang menyuruh Luffy, makanya Vegapang menyuruh Luffy untuk naik ke atas pulau. Kalau menurut kalian? Nah, setelah berpamitan dengan Luffy, Vegapang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kalau dilihat dari gambarnya ini, yang mirip seperti gambarnya Queen atau Steel Black saat mau bersembunyi, saya menduga di sini Vegapang hanya melakukan mimicry, bukan benar-benar melakukan teleportasi. Karena kalau teleportasi kan, biasanya gambarnya kayak gini. Saya pikir Vegapang beralih ke mode mimicry, lalu menyeting sepatunya untuk terbang ke langit, agar tidak terdeteksi oleh para agen Cyperpol, yang pada waktu bersamaan sudah berhasil merangsak masuk ke dalam laboratorium. Nah, ada satu percakapan yang menurut saya cukup menarik yang terjadi antara Jinbe dan Luffy ketika merespon kejadian ini. Luffy pikir CP9 adalah Cyperpol yang paling pol, karena mungkin angka 9 adalah angka yang paling besar yang dia ketahui. Dia sama sekali tidak tahu kalau masih ada CP0 di atas CP9. Padahal kan saat di Wano, dia sudah sempat bertemu dengan salah satu agen CP0 yang bernama Gernika, yang sempat mengganggu pertarungannya melawan Kaido. Itu artinya, Luffy sudah pernah berurusan dengan agen CP0, dan berpikir kalau dia itu adalah anggota CP9. Luffy banget gak tuh? Lanjut ke cerita. Begitu masuk ke dalam laboratorium, para agen pemerintah dunia itu dibuat bergidik karena menemukan ada monster luar angkasa yang kebal terhadap semua serangan mereka. Bahkan kaku sampai turun tangan sendiri untuk menyerang monster raksasa tersebut. Alhasil, semua usaha mereka zonk, karena yang mereka serang itu hanyalah sebuah hologram. Yang menarik di sini, Stasi ternyata tahu lebih banyak tentang Vegapang dan segala penemuannya. Hanya saja dia seperti menunggu rekan-rekannya kena prank terlebih dahulu sebelum memberitahu kenyataannya. Termasuk memberitahu tentang jebakan laser yang melindungi area teratas Egghead Island setelah kaku gosong terkena jebakan tersebut. Kata Stasi, dua garis raksasa yang terlihat melengkar di awan disebut dengan Frontier Dome. Siapa saja yang melewati batas itu tanpa izin, akan memicu aktifnya ranjau laser beam untuk menghancurkan si penyusup. Nah, jika kalian teliti membaca chapter demi chapter, angka yang tertera di Frontier Dome di chapter ini terlihat berbeda dari chapter-chapter sebelumnya. Di chapter sebelumnya, angkanya terlihat selalu 066. Namun di chapter 1068 ini, angkanya tiba-tiba berubah menjadi 072. Ada yang tahu kira-kira maksudnya apa? Saya pribadi masih belum menemukan titik terang. Satu hal yang saya pahami, angka 072 dalam bahasa Jepang bisa dibaca Onami. Saya pikir ini adalah fakta yang lucu. Nah, begitu melihat keributan yang dilakukan oleh Rob Lucie dan rombongannya, Vigapang Atlas tanpa pikir panjang langsung berlari untuk menyerang. Sayangnya Rob Lucie tidak sedang dalam mood yang baik. Dia langsung berubah ke mode hybridnya dan melayangkan Rokugan tepat ke mukanya Atlas. Meski mukanya terlihat hancur terkena salah satu serangan terkuatnya Rob Lucie itu, Atlas sepertinya masih belum sepenuhnya tewas. Nah, tepat setelah Atlas jatuh tak sadarkan diri, rombongan Luffy yang sedang menuju ke lift menuju laboratorium atas tanpa sengaja berpapasan dengan mereka. Oleh karena Atlas sudah pernah mengizinkan Luffy makan sampai kekenyangan menggunakan vending machine ciptaannya di beberapa chapter sebelumnya, saya pikir Luffy tidak akan berbelas kasihan sedikit pun kepada Lucie setelah melihat kondisi Atlas. Meskipun begitu, saya pikir Luffy tidak perlu sampai berubah ke mode Gear 5 untuk menunjukkan kemarahannya itu. Dalam mode base form saja, seharusnya Luffy sudah bisa menangani Rob Lucie. Karena saat di Wano, Luffy bahkan bisa mengimbangi mode hybridnya Kaido dalam mode yang sama. Jadi saya pikir, Lucie bukanlah masalah besar bagi Luffy. Masalah terbesar Luffy menurut saya justru adalah para Serapim. Oke, saat ini yang sudah pasti membantu Rob Lucie adalah S-Beard. Mungkin dia akan menjadi batu sandungan yang sangat merepotkan bagi Luffy dan Jinbei. Tapi perlu diingat juga, di panel sebelumnya, Vegapunk Shaka memberikan perintah untuk melepaskan S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark, di mana kendali penuh atas ketiga Serapim tersebut diserahkan kepada Sentomaru, yang saat ini statusnya adalah seorang anggota angkatan laut. Dengan posisinya saat ini, bagaimana jika karena suatu alasan, Sentomaru justru memilih untuk berpihak kepada angkatan laut, sehingga bukannya menyuruh ketiga Serapim melindungi Vegapunk, tetapi malah justru menyuruh ketiganya membantu Cyperpol menghabisi Vegapunk. Saya pikir, jika melawan si B-Zero bukan lagi ancaman serius bagi Luffy, maka antagonis utama di Egghead Island bisa jadi justru adalah para Serapim ini. Secara keseluruhan, chapter kali ini masih padat dan berisi seperti beberapa chapter sebelumnya. Jadi saya kasih rating 8 dari 5 untuk manga One Piece chapter 1068 ini. So, pie menurut mucah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and maturnuan! Che hoek seru. Terima kasih sudah menonton!